Penjabat Wali Kota Jambi, Sri Purwaning Sih, dilantik oleh Gubernur Jambi, Al-Haris, Selasa, 7 November 2023. Pelantikan dilakukan di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Pelantikan dihadiri Forkopimda Provinsi Jambi, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi Masa Jabatan 2018-2023 dan Forkopimda Kota Jambi. Sri Purwaning Sih merupakan pejabat di Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, menjabat sebagai Sekretaris Direkturat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Gubernur Jambi, Al-Haris, berpesan kepada Piji, Wali Kota untuk melanjutkan pemerintahan yang sudah dijalankan pejabat sebelumnya. Ia juga menjelaskan bahwa Sri Purwaning Sih akan menjadi Piji Wali Kota selama setahun ke depan. Tentunya proses pemerintahan tetap berlangsung dengan baik di Pemerintah Pak Jambi tentunya. Apa yang menjadi tugas kewenangan beliau selaku pejabat wali kota, kemudian juga apa yang menjadi amanah diundang, Pemerintah Pak Jambi tentu disambil tugas-tugas beliau sebagai pejabat di kota, rutin. Nah tugas-tugas yang menjadi isu nasional seperti stunting, kemudian juga inflasi, kemudian juga kahutlah, juga kemiskinan eskrim. Ini juga tugas-tugas yang tidak boleh beliau abaikan. Pemerintah selalu mengevaluasi itu semuanya. Apalagi seorang penjabat itu tiga bulan selalu dievaluasi oleh Kementerian Negeri dan melapor dengan sah kami juga ke Kementerian Negeri. Nah ini tentu tidak boleh menelengah tugas rutin tetap dan juga tambahan tetap. Intinya kerjasama yang baik, korenasi yang baik, insya Allah beliau bisa. Saya akan terus membina, membeka bergerak. Sementara itu, seusai dilantik Sri Purwaningsi mengatakan ini merupakan tugas dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang wajib dijalankan. Ini teman-teman semuanya, teman-teman bertawan ya, saya ditugaskan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Gubernur tadi dalam, apa namanya, dalam pelanikan tadi. Dan kemudian per tanggal tujuh ini artinya saya sudah harus menduduki jabatan sebagai penjabat wali kota Jawa. Prinsipnya kami selaku aparatur sipil negara, siap melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan. Ya, Pak Menteri adalah pimpinan kami, jadi saya siap melaksanakan tugas di sini. Dan tolong nanti juga teman-teman semuanya. Dari kota Jambi, IJTV, Roma Doni melaporkan.